PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Oke? Oke? Oke, supaya tidak mulai Semuanya silahat duduk Sudah mulai ya? Tidak ada jelas di atas hija kalian Masuk ke dalam kamera Silahkan dinumnya disingkirkan Terlebih dahulu 2 tahun dinumnya Sudah bisa dimulai? Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Pada siang ini kita akan melanjutkan Pembelajaran pada pertemuan berikutnya Ada yang masih ingat pelajaran? Taman? Relasi dan fungsi kita belajar dengan relasi Oke? Sebelum kita memulai Tentunya kita berdoa Ketua ditambahkan bidang hulu Boleh Pak Wiga minta kasih Seki untuk memimpin doata Selamat pagi Terima kasih. 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 Oke, tadi itu LKPD yang pertama, ya kan? LKPD-nya ternyata sama seperti ini dari dari tadi ya. Sekarang berikutnya, kita akan masuk ke LKPD-2. Silahkan miskin ini dulu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, sebelum itu, sekarang teman-teman tidak boleh menjawab. Tidak boleh menjawab. Karena sebelum itu, teman-teman harus lihat video terlebih dahulu. Ya, kita akan lihat video. Selamat menikmati. Video teman-teman harus lihat video terlebih dahulu. Pertama, Pak B disampaikan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa memahami maksud dari fungsi, lalu membedakan antara relasi dan fungsi, lalu memahami istilah domain, domain, dan range. Dan yang terakhir nanti kita akan mencoba menonton video terlebih dahulu. Dan yang terakhir nanti kita akan mencoba 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 beberapa soal terkait konsep fungsi. Soal langsung aja kita mulai ke yang pertama ya. Fungsi itu juga menghubungkan dari himpunan asal ke himpunan tujuan. Oke. Apa itu fungsi? Fungsi adalah relasi yang menghubungkan setiap angkota pada himpunan asal kepada tepat satu angkota pada himpunan tujuan. Nah, kita kemarin kan sudah belajar tentang relasi Relasi itu kan yang penting dari impunan asalnya dihubungkan ke impunan tujuan Beda yang sama fungsi Fungsi itu juga menghubungkan dari impunan asal ke impunan tujuan Tapi ada syarat-syaratnya Syaratnya, setiap ambota pada impunan asal harus punya pasangan Satu aja tapi di impunan tujuannya Ini cuma satu ya pasangannya Itu syarat fungsi Oke Nah, fungsi ini nama lainnya nanti adalah pemetaan Oke, jadi kalau kalian ketemu di soal matematika Ada istilah pemetaan Berarti itu yang dimaksud adalah fungsi Bisa dipahami kan? Oke, sekarang kita masuk ke contohnya Misalkan Pak Bini punya impunan A dan impunan B Katakanlah impunan A ini asalnya Tunjuannya nanti ke impunan B ya Bisa Pak Bini buatkan relasi-relasinya nih A1 misalnya ke B2 A2 ke B1 Apakah relasi ini sudah termasuk fungsi? Kita cek Syarat pertama kan setiap ambota pada impunan asal Itu harus dihubungkan ke impunan tujuan Kita cek impunan asalnya ada A1 A1 sudah dihubungkan A2 sudah dihubungkan A3 sudah dihubungkan A4 sudah dihubungkan juga Berarti semuanya sudah dihubungkan kan? Berarti syarat pertama terpenuhi Syarat kedua Dihubungkannya Tepat satu anggota Di tujuan Kita cek lagi nih A1 dihubungkan ke B2 aja kan? Berarti pas cuma satu aja kan? Lalu A2 dihubungkan ke B1 A2 cuma dihubungkan ke B1 Berarti tempat satu tujuan A3 dihubungkan ke B2 Berarti tempat satu tujuan juga kan? Selanjutnya A4 dihubungkan ke B4 Tempat satu tujuan juga kan? Berarti ini sudah benar Ini adalah fungsi Karena syarat pertama sama syarat keduanya Sudah terpenuhi Bisa dipahami kan? Supaya kita dipahami lagi Pak Mini kasih contoh lagi A1 panggil dihubungkan ke B1 A2 dihubungkan dengan B3 A3 dihubungkan ke B2 Dan B4 Apakah ini fungsi? Kita cek lagi syaratnya ya Syarat pertama Setiap anggota pada himpunan asal Harus dihubungkan ke himpunan tujuan Setiap anggota loh ya Berarti cabut Kita cek A1 sudah dihubungkan A2 sudah dihubungkan A3 sudah dihubungkan Tapi A4 belum dihubungkan kan? A3 sedang A3 listened B4 B4 B5 B5 Bness B6 B6 B4 B5 Oke, sebentar, ini not responding Tadi keterjaan Oke, lihat Tadi ini dikasih tahu Di sini X Atau dia tidak memasakkan Di sini, berarti dia fungsi Bukan? Bukan Bukan ya Oke Ini tiba-tiba Tiba-tiba yang tahu Tiba-tiba yang tahu Tiba-tiba respon Langsung nge-break Sebentar ya Ini namanya janggu teknis Sebentar ya Tiba-tiba 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 Bo spенсor Memcale Tiba-tiba Ini namanya coba Tiba-tiba 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 Oke, liat kan? Lihat kan ya? Kona tujuan, si A1 dihubungkan ke B1 Berarti ke 41 tujuan kan? Lalu A2 dihubungkan ke B3 juga ke 41 tujuan A3 dihubung Ini relasi Jelas bukan? Ini punya 2 diagram panah yang kiri sama kanan Menurut kalian Mana yang merupakan relasi Mana yang merupakan fungsi Kalian pikirkan jawaban apa? Silahkan di pause videonya dulu Oke, kalau udah ketemu Silahkan ketikan jawaban dulu di kolom komentar Kiri atau kanan Oke? Oke ya, sekarang kita bahas Yang kiri dulu Yang kiri dulu Kita cek Apakah ini relasi? Jelas dong kan? Relasi kan yang penting Dia menghubungkan Kimpunan asal Kimpunan tujuan Walaupun cuma satu aja yang terhubung Dia udah relasi Oke, jadi yang kiri relasi Yang kanan gimana? Yang kanan juga relasi Jadi dua-duanya Ini relasi Tapi yang fungsi yang mana? Kita cek Syarat pertama Katanya setiap anggota Pada kimpunan asal Harus dihubungkan Setiap anggota ya Berarti yang di sebelah kiri Ini kan A1 udah dihubungkan A2 udah A3 udah A4 Belum dihubungkan Belum dihubungkan Berarti ini salah ya Ini salah ya Dia udah mengenai syarat Dari fungsi Dengan miskin A3 ini Dia punya dua pasangan D2 sama D4 Ini juga udah salah Menyalahi sebuah aturan fungsi Oke Jadi yang kiri Ini bukan fungsi Yang kanan Apakah dia fungsi? Kita cek Semua anggota di kimpunan asalnya Kita cek ya A1 ada temen A2 ada temen A3 ada A4 ada Berarti syarat pertama Bunuh mobil Syarat kedua Yang harus punya satu pasangan Di ukuran tujuan Nah A1 Punya pasangan Di B3 Cuma B3 aja kan Berarti pas Pasangan A2 Cuma punya pasangan Di B1 A3 Pasangannya di B2 Dan A4 Pasangannya di B1 Mereka semua Masing-masing Punya tepat Satu pasangan Aja kan Berarti yang ini Fungsi Karena dia memenuhi Semua syaratnya Jadi setiap anggota Asalnya dia punya temen Dan pasangannya emang Cuma satu Bisa dipahami kan? Lanjut lagi Sekarang kita akan Membahas Istilah domain Kodomain Dan range Apa sih yang dimaksud Dengan ketiga istilah ini? Oke Silahkan Lihat lagi Sekarang Lihat Diagram panah Yang di sebelah kanan ini Oke eh Nah Coba Perhatikan baik-baik Diagram panah ini Disini ada Impunan A Sebagai impunan asalnya Lalu Dibujukan ke Impunan B Sebagai tujuannya Kalau kalian perhatikan Kan ini dari A ke B Impunan A ini Karena dia merupakan Impunan asal Ini yang dimaksud Dengan Domain Oke Domain itu adalah Daerah Atau Impunan asalnya Jadi Kalau misalnya ditanya Domain dari Diagram panah ini Ya Kita sebutin Impunan A Yaitu isinya adalah A1 A2 A3 A4 Gitu Jadi domainnya itu ya Nah selanjutnya Kita akan mengenal istilah Kodomain Kodomain Ini merupakan daerah tujuannya Impunan tujuan Berarti Impunan tujuan Tujuannya kan Tersibing kan Nah nama lain yang arti adalah Daerah kawan Oke ya Jadi daerah kawan Atau daerah tujuan Itu sama aja maksudnya Jadi Kodomain dari Jagam mana ini adalah Impunan B2 Isinya adalah B1 B2 B3 Dan B4 B4 Kayak gitu Bisa dipahami ya Sampai sini Nah selanjutnya Kita lihat range Range artinya Daerah hasil Hasil berarti ada di tujuan dong ya kan Mungkin ada di asal Jadi kita cek daerah tujuannya Di daerah tujuan ini A1 kan dipasangkan ke B3 A2 dipasangkan ke B1 A3 dipasangkan ke B2 A4 ke B1 lagi Berarti B4 kan enggak punya pasangan Nah Yang enggak punya pasangan ini Enggak masuk ke dalam range Jadi daerah hasil itu Adalah pasangannya aja So disini daerah hasilnya Atau range-nya nanti adalah B1 B2 Sama B3 aja Gitu Oke ya Jadi B4 enggak dimasukin Karena dia enggak punya pasangan Kalau B4 punya pasangan Berarti range-nya nanti dimasukin B2 juga B4 Sampai sini bisa dipahami kan Oke Selanjutnya adalah contoh soal fungsi Di antara relasi-relasi berikut Kemanakah yang merupakan fungsi Di sebelah kiri ada diagram cartesius Di tenang ada diagram panah Di sebelah kanan ada A5 Di himpunan asli Di himpunan asli Itu sampai A4 Itu E2 E2 Sama Semua yang sering menggunakan Nah Pasangannya A2 E2 Kita mulai dari cartesius dulu 2 Subuh Y Lanjut Dulu Ingat domain Kodomain Dulu Video pembaksa Ingat domain selalu yang disebutkan pertama kali ya Nah Yang disebutkan pertama kali kan A B Dan C Lalu domainnya A B karena semua anggota di kodomain itu merupakan pasangan dari domain maka rangenya sama dengan kodomain ini kan 123 ini punya pasangan semua kan jadi ini juga disebut rangenya so rangenya 123 oke ya semoga kalian bisa memahami ini dengan mudah udah tau berarti domain kodomain sama range? semuanya? oke oke, kalau kayak gitu setelah video-nya ditonton tadi sekarang silahkan berkumpul berdasarkan grup grupnya tadi dan biasa kalian melakukan diskusi coba ini bisa-bisa membuka rekamnya silahkan berkumpul dan didiskusikan hasil dari scan barcode ini atau LKPD 2 LKPD 2 nya yang mana koliga masih berkaitan dengan LKPD 1 yes oke 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 silahkan ini LKPD 2 diterjakan dan dikerjakan dalam bentuk grup tarik silahkan oke barcode nya Pak Wiga sampai kami tadi ini dia selamat menikmati selamat menikmati oke ini dia scan barcode nya nih 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 aku juga kan sambil mengambil nilai diskusinya ya selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati ini dia jawabannya kita mau ngomong atau belajar tentang domain, codomain, dan range ternyata intonan A atau untuk dan danau adalah domain sedangkan yang B codomain, codomainnya apa tadi pulau, gitu sedangkan range-nya tadi apa dan apa dan hasil dan hasilnya siapa dan siapa Sulawesi dan Sumatera Sumatera dan Sulawesi adalah daerah hasilnya benar semua oke, terima kasih untuk, tadi kita udah belajar tentang fungsi bukan fungsi dan juga domain dan codomain sekarang, silahkan diterjakan latihan pembayangannya Pak Wida sudah kirimkan di group whatsappnya silahkan diterjakan di bukunya buku tulisnya tentang ini bentuknya foto mana Pak Wida ini dia nah ini dia ini dia ini dia berkomunik Pak Wida 5 menit ya ini tentuin domainnya atau domain dan range-nya silahkan intonan A-nya adalah kuadra sempurna dari 1 sampai 100 ada berapa du nanti kalau yang mau tanya boleh soalnya tidak perlu ya soalnya tidak perlu ya silahkan silahkan di cek di whatsapp groupnya ayo jangan males cek whatsapp group oke ya 3 menit lagi cek whatsapp group cek whatsapp group oke sudah lekat yang bilang tak , itu cek so ternyap ternyap men kan tidak 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 ternyap dia ini tidak ternyap i itu tidak selamat menikmati 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 oke 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 lebih jago oke apa itu ini ini yang disini nih ini pasti api saya jawabnya seru banget makasih ini 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 silahkan diisi namanya kemudian ini insya Allah gak banyak cukup gue pemisahnya koma pemisahnya koma pokoknya satu koma dua koma jangan di spasi ayo dua menit tadi oke ini 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 ayanya sendiri tidak ada yang kerjasama ya terlambat kan sudah sudah wow wow kerennya diri banget di atas itu kalau lu kalau lu sudah selesai wah sudah wah ini ini yang nomor satu ini nomor dua tiga 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 ya ya ngomong Udah cukup? Udah selanjutnya? Udah Ya Alhamdulillah Oke Pak Wigan mau buka juga organya dulu Pak Wigan mau beretap dulu sama Ari Asistennya Pak Wigan Ini dia nih ada yang dapat 100 Harganya yang lebih 10 Nah dia dia dapat 100 Namanya siapa? Pagi Faktur! Masya Allah Namanya 100, bagus Ini namanya nih Faktur Rahman mati Oke Mana yang termasuk fungsi ternyata yang ini Dia memasakkan tepat 1 Gitu Ini bukan, ini bukan Dan ini adalah fungsi Mantap Faktur Terus Nomor 2 nya Manakah yang termasuk doangnya Ini dong semuanya Pin 1, 0, 1 dan 2 Ditomain Waduh Terus yang b-nya Atau daerah koma Eh koma kodi Kodomain 1, 2, 3, 4 Sedangkan untuk range nya 1, 2 dan 4 saja Oke Yeay Teh wahanan dong ini sudah mau berakhir silahkan bubuk lagi yang hati kalau belum selesai semuanya yang kuatnya ditinggalkan dulu jalannya sudah mau habis sudah mau berulang tidak ada yang tinggal kirim sambil duduk ini dia next meeting sudah semuanya duduk belum berakhir ini adalah materi yang akan kita pelajari next meeting korespondensi satu-satu satu-satu seperti apa jangan ada yang sakit ketika masuk sekolah dan terima kasih Oke sebelum kita akhiri tadi barusan sudah hampir bel kita berdua berdua dulu boleh ini satu-satu berdua silahkan duduk yang lagi yang mau kamar mani silahkan kamar mani silahkan berdua bismillahirrahmanirrahim Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih hari ini See you next meeting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh